hai 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 halo teman-teman selamat datang di channel bonnet kali ini gue akan mau review sebentar tentang buku ini yang ada di Google saya jadi jadi judulnya adalah selling Cisco SMB foundation solution atau SMB foundation solution jadi ini judulnya adalah network fundamental atau dasar-dasar internet jadi disini itu deskripsinya Ayo kita akan mengerti mendeskripsikan perbedaan antara hub switch dan router itu cara kerjaannya ini gimana fungsi dan cara kerjanya dari router switch dan hub ya terus disini mendeskripsikan fungsi dan cara kerja firewall dan gateway terus mendeskripsikan fungsi dan cara mengoperasikan layar dua switch nah tiga switch dan routing terus disini mengidentifikasi layar OSI model Ops itu apa ya OSI mahir terus deskripsi dan menjadikan fungsi dari laman dan one-network jaringan laman dan one-network local area network man itu metropolitan area network dan one adalah wawan area network alias world video area network Oke terus mengidentifikasi dan melihat tipe-tipe dari koneksi land dan one-network Oke jadi di buku ini kita akan melakukan ini terus disini yang chapter pertama ya Apa itu network apa itu jaringan jaringan itu adalah dua atau lebih komputer yang terkoneksi dan saling membagi resource seperti data printer internet koneksi aplikasi atau kombinasi dari resource sebut ya jadi bisa aja jaringan itu yang cuman membagi printer doang jadi ada jaringan komputer jaringan nih misalnya dua buah komputer yang sharing printer itu dan bisa disebut dengan jaringan atau dua buah komputer yang saling bertukar data itu sudah bisa disebut jaringan atau dua buah komputer yang saling bertukar koneksi internet itu juga sudah bisa disebut jaringan atau dua buah komputer yang saling membagi aplikasi misalnya web server itu juga sudah bisa disebut jaringan atau kombinasi semuanya jadi jaringan itu udah bisa printer segala macemnya secara aplikasi terus bisa bisa koneksi internet juga seperti itu ya jadi dua buah komputer yang sering datang pun sudah bisa disebut dengan jaringan tipe-tipe jaringan disini adalah lokal area ini biasanya diwarna atau di kantor kalian yang kantornya Soho small office itu misalnya kayak nah kantor JNT itu yang pakai paket nah itu dia biasanya ada lokal area network ya untuk nge-share jaringan nah metropolitan area network misalnya kayak antar kota bukan bis doang yang antar kota jadi metropolitan area network ini juga itu koneksi internet antar kota terus wide area network dunia ini bukan worldwide wide area network jadi dunia ini nah sebenarnya jaringan komputer YouTube itu udah pasti wide area network ya di sini ini ada one word analogi Lesland ini Lesland sama circuit switch nah kayak saya ke ini ini pakai circuit switch nah kalau Lesland tuh kayak backbone ya kayak misalnya koneksi internet dari Metro Lampung menuju Singapura menggunakan jalur web optik yang langsung menuju ke Singapura yang terkoneksi ke switch dunia 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 internet itu dan yang singkronis yang sirkuit ya kita nebeng itu Hai remili serp ISP ya kita pakai ISP misalnya pakai wakonet atau apa terus berbeda sesuai telepon telepon terus RT RW network topologi bas teknologi bas itu ya kayak gini jadi satu kabel dibagi rame-rame jadi kayak ya kalau teknologi bas ini ya misalnya disini putus ya di sini nggak konek topologi bas tuh jadi satu gangguan yang gangguan semua kalau basnya ini bas jadi jalur terus ngambil dari sini semua kayak gitu ini Star topologi Star Nah kalau Star itu kita saat sendiri-sendiri ya ini sumber internetnya disini nggak perlihatan sumber internetnya disini ya jadi antara komputer ini ini nggak konek tuh ini nggak urusan nggak masalah gitu tapi kalau yang ini kan bisa ini nggak konekkan ini putus ngejauh kesini hati dia kalau ini enggak karena sumbernya satu kecuali sih hap ini yang mati siap ini yang mati kalau ini mati yang mati semua kita polo topologi Star ya ini banyak banget digunain sekarang topologi Star nah ini ya topologi Star yang next ya ini skinneration ini ruter-ruter-ruter-ruter juga jadi ruter-ruter ini terkoneksi ke satu komputer dari banyak-banyak dipakai ya ini juga sih di ya ini ibaratnya kayak gimana ya ya setar lah pokoknya kalau ini modern ya berarti dua komputer juga tidak konek gitu ya tapi ini nggak ngaruh gitu kecuali ini yang modern mati semua kalau ini yang modern ya ini yang tiga ini nggak begitu topologis yang ekstensi tarinya star yang dibagi-bagi lagi menjadi star-star yang seperti itu Hai Nani Osiloyer model ya kan Osiloyer yang saya bilang tadi jadi dalam jaringan itu terdapat tujuh ya tujuh lapisan yang lapisan nomor tujuh paling atas itu adalah aplikasinya kayak YouTube ini sebuah aplikasi ini kan dia itu ada di layar tujuh nah sebelum dari sebelum dipet di embak ke aplikasi itu ternyata ada beberapa step yang harus dilakukan seperti fisikal fisikal itu apa sih kita lihat langsung di bawah kita lihat di bawah ini tiga biji ini aplikasi presentation sama session itu dia di bagian aplikasi semuanya ini ada terjadi di bagian aplikasi ya ya semua tiga lapisan dari 75 ini dari sesi presentasi aplikasi itu di aplikasi kalau lo jenis sesi presentasi kaya gini-gininya itu aplikasi di bagian aplikasi dia menarik lanjut ini di bagian transport itu n koneksi ini fungsinya itu mengendal transport antara host atau mengendal koneksi antar host terus meyakinkan bahwa data itu selalu ada terus menstabilkan mengamankan dan mematikan circuit virtual terus memberikan ketersediaan fault detection and recovery atau kegagalan dan ulang jadi misalnya kalian download ketika gagal terus dia bisa diresume atau paket-paket yang hilang paket-paket yang gagal itu nanti diresume ya di bagian transport ini di layer 4 terus ada lagi di layer 3 itu network ya itu memberikan koneksifitas dan memilih jalur-jalur yang tepat nah ketika anda nih si Sampurna A dan Sampurna B ini mengirimkan sebuah data itu dia membagikannya itu memilih jalurnya itu yang pasti supaya data cepat sampai nah itu di bagian network nah itu data delivery nah data delivery kan jadi dia itu proses pengiriman data dari satu titik ke titik klik lain atau dari satu bag ke nomor lain dia itu mencari memilih jalur yang paling baik antara host A dan host B meruting paket ya terus select the space ya saya lebih sped atau memilih jalur-jalur yang tepat untuk memilihkan data terus ah nah top layer prioritis jadi data-data ini mana yang di duluan sih gitu jadi kayaknya itu berdua-dua-dua itu di bagian network ya tugas di bagian network terus lanjut ke akses ke media data link tuh akses ke media dia mendefinisikan bagaimana data itu formatnya gimana untuk menterak untuk ditransmisikan tuh formatnya apa sih data ini ya kan terus bagaimana cara cara mengakses ke bagian layar tiga yang ternyata itu di bagian data link ada kalian tuh kayak apa maaf abris termasuk ke data link maka desmec komputer Mac Mac kalian itu itu untuk musuhnya ARP untuk paket ini nih punya siapa itu pakai di bagian data link Hai setelah sinetok ini mendeliver itu dia ke data link tuh ini pakai siapa ya itu dia membacaknya dari data link yaitu Max Hai pelanjut ke fisikal-fisikal yang gimana setiap fisikal-fisikal Binary transmission dia itu elektrikal mekanikal prosedural dan fungsional spesifikasi for aktifas maintaining sendiri aktif lebih sekali kalau kalian tahu fisikal itu di bagian saya network adapter terus kabel UTP terus RG45 terus Hai pokoknya berhubungan dengan fisik itu fisikal ya ketika anda ingin terkoneksi ke internet itu kan enggak langsung konek-konek ada kuota tapi kalau nggak nyolok dulu komputer kalian kan nggak bisa ya yang fisikal supaya network network card network card atau wireless card alat yang untuk menangkap sinasinan itu fisikal address jadi dari nah kalau kita rumut kalau kita rumut kita menuju aplikasi internet itu itu kita melakukan apa saja pertama konekabel-konekabel itu pasti masuk ke dalam wireless card atau network card nah tabel jaringan lah nah tabel jaringan itu atau network card tuh punya MAC address nama kardus itu punya jaringan internet ada router segala macem di transport dia terus kalau sesi sesi itu kayak berapa ya apa ya 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 terus persentangan penampilan aplikasi begitu jadi produknya seperti itu ya di ongsi layar ini mudah-mudahan kalian paham kalau nggak paham ya seenggaknya kalian tahulah apa sih ongsi layar gitu jadi kalian bisa cari apa namanya sumber-sumber lain yang lebih kredibel saya enggak kredibel saya cuman apa fisikal media-media fisikal nih kayak disitu pere-pere tuh kayak antena TV itu eh banget itu seperti itu kayak RJ RJ UTP kan you pun sudut bisa terpestep ada kabelnya ada kalau koaksial nih itu yang seperti di kabel CCTV terus kabel antena TV itu koaksial terus fiberoptik ya taulah ya indium yang di pinggir-pinggir jalan yang di dalam tanah di laut ya Hai tuh yang untuk menghubungkan backbone sekarang paling cepat itu ya fiberoptik terus fisikalnya jetax jadi tipe-tipe media media fisikal terus wireless ada yang wireless ada juga yang kabel ya wireless tanpa kabel dan menggunakan kabel media ya kan ada wireless tuh nggak pakai kabel kalau orang pakai kabel ya selama ini ya ada dua tipe tanpa kabel dan menggunakan kabel gitu kan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau harus itu rentan banget sama cuaca terus langkung bumi jangan coba bayangin kalau bumi itu datar kita tinggal bikin antena nanti kita bisa seri internet dari San Francisco Amerika Serikat ke Batangari Rampung Timur tuh bisa kalau bumi datar saya gula jadi sambungnya bumi satu seperti itu itulah Indonesia lanjut Hai nah ini perbandingan yang fisikal media yang saya bilang tadi orang-orang itu itu dia bisa menampung bandwit sampai 1gb 1gb 1000 MB 1 juta kb wah itu kalau nonton film biru langsung bus juga tipe-tipe koaxial itu meskipun itu bandwidth-nya cuma 10-100 Mbps beber-optik itu sampai 10gb lebih lebih dari 10gb warna selan itu sampai 54 MB nggak tahu ini buku dibuat tahun berapa tapi warna sekarang itu bisa 300 MB kecepatannya seperti itu jarak itu 100 meter kalau koaxial itu 500 meter berarti koaxial itu meskipun dengan bandwitnya kecil tapi dia bisa jarak jauh ya Oke beberapa optik 60 km terus warna itu sampai 100 meter nah ini tergantung warna yang seperti apa karena mungkin kayak ada orang yang melakukan point-to-point antara dua kota menggunakan wireless itu ada jadi nggak tahu tahu berapa oke terus price harga tuh ya lumayan mahal kan kalau koaxial tidak mahal terus favoroptik itu mahal ini modeller berusaha modeller itu ya standar ini tergantung lagi ya ini memang kalau menurut saya twister pair itu paling mahal ya twister pair nih mahal ya kalau ini kan katanya most expensive ini nggak ada juga juga beberapa optik yang untuk telekom yang jalur indihom tuh ya kalau dibandingin 100 meter versus 100 meter itu mahal yang kabel twister loh jangan salah ini menurut saya yang mahal twister yang paling mahal terus hab-rap hab-hav-hav-hav-hav-ah-ada Muzup untuk bagi internet kalau waktu itu dia beda sama switch kalau switch itu dia bisa membagi tiap pohon sendiri-sendiri gitu kalau hampir tuh nggak bisa bisa deh aku itu biaya ini sama semua pilih jalur ini aja sama semua tapi kalau switch dia bisa ini sendiri-sendiri ini dapet sendiri-sendiri bisa tapi kalau habisannya kalau habis itu konsumnya kayak terminal terminal listriknya ya gitu nih multi-port digital ini one sama sama lahapnya makin ini maksudnya switch ini network network interface ini masuk ke fisikalnya yang untuk kabel UTP yang kalau di komputer ini di komputer juga untuk menekan sinim wi-fi kalau laptop kalian itu udah ada di dalam tetangga kalau untuk PC yang jaman-jaman dulu PC 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 itu komputer power dan power itu dia bisa pakai ini ditambahkan komodernya Hai wan fisika layar implementasi fisika layar implementasi kembal spesifikasi speed of link ini dia menggunakan tipe modelnya punyanya siswa kita nggak usah bahas ini karena ini enggak masuk ke dalam fundamental jaringan ini ini fundamental jaringan tapi untuk vendor Cisco kita ya sebenarnya butuh yang sisinya aja yang umum di belakang nggak nggak tergantung terbatas pendor karena ini ngomong siswa ya berarti dia memanjutnya produk-produk siswa lanjut kita lanjut ke data link yang berfungsi untuk membuat bentuk misikan dan berapa paket dengan nah disebut juga dengan Max adres selesai prosesi makadres tuh fungsinya untuk membuat bentuk fisi dan menerima paket yang sebelum tadi si network itu mendistribusikan jaringan tuh ke siapa ibaratnya JNT itu mengirim paket tuh secepat JNT Ninja Express mengirim paket tuh alamat rumah alamat rumah itu bukan cuma IP-nya IP-nya itu sebagai makadres itu sebagai makadres juga bisa disebut makadres juga bisa disebut makadres juga bisa disebut makadres atau alamat dari makadres itu kepanjangannya media akses kontrol atau media akses kontrol jokah merah-merah itu punya apa alamat bukan cuman IP-nya IP itu Hai nanti setelah dari Mac baru baik jadi pertama kali itu maknur data link layar datang layar itu dimanipulasi oleh dua alat yang yaitu bridge conflict komplek lebih komplek dan lebih mahal 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 ekspensif tuh kan mahal lebih sulit lah ibarat nggak tahu gua artinya switch switch cara kerja switch ya ketika switch itu menerima data switch itu meleksaminasi sama itu pakai melihat dulu ya data header-header data itu Hai jadi dia itu ketika pakai datang di check header-nya woi ini paket kemana sih lainnya nah Hai setelah eh setelah ini setelah switch ini mengetahui oh pakai ini ke alat ini lho gitu kan terus dia memilih jalur yang digunakan untuk memilih paket tersebut itu fungsinya switch jadi dia itu suci ini ada paket nih alamatnya kayak RT lah Pak Pak ini ada paket nih buat si ini oh ini ya oh ini dikasih ke warganya suite itu kayak RT gitu yang memindahkan ini jadi data itu dari network ke itu make make atau ke adres-adres yang memiliki data tersebut itu kayak RT yang tahu ini ke siapa ke siapa tahu kecuali lu warga yang enggak punya alamat luarga apa enggak tahu lanjut ke network player atau atau ke lapisan network sorry jadi netop player itu mencegahkan koneksi petas dan jalur memilih jalur antara dua host yang memiliki yang terlokasi atau terpisahkan oleh network lanjut nah ini kalau mereka bisa di media kontrol atau network apa sih hardware adres kalau ini IP itu logika akhirnya ada sini fungsinya untuk berinteraksi antara dua khasnya tapi adres itu punya 32 bit panjangnya 302 bit tapi ini tahu kan IP jadi itu untuk terkoneksinya antara dua khas Hai dua khas ini network player device atau ya fungsinya network tadi kan untuk menemukan jalur antara kedua dua khasnya berbeda untuk memilihkan jalan jalur jadi alat yang di network itu apa sih itu adalah terdapat layar tiga switch ini switch yang bisa membagian film nyatuh terutama ini cara kerja router itu fungsinya memfasilitasi komunikasi bikin disini disini teraporkan paket bikin memfasilitasi dari antara router A dan router C ini terkoneksi terutama jadi fungsi router itu ya menghubungkan antara dua network yang beda ini 1610 ini 1650 gimana caranya dan dia terkoneksi yang terkoneksi yaitu pakai router Oke jadi kayak ingatnya kita nih nih patung juga ini kita ceknya kita tunggu melewati beberapa router untuk menuju Google kita menggunakan trace di-telan ya ini saya jelasin yang saya aja enggak sampai atas ini ini tenda ini tenda saya ngetendak dari tenda ini ini paketnya dilariin ke modem indium ya jadi atau modem indium jadi tenda saya dari modem indium ini kita lihat pasti lari kemana lagi ketika tempatnya telepon lama banget bisa jelasin pakai aplikasinya seperti ini ya guys ini tenda video kendak-kendak tinggal nah ini bisnis saya ini Google nah untuk paket saya ini untuk mencapai Google dia harus pertama melewati tanda dulu ya dari tanda diarahin ke modem indium modem indium ini nanti kemana-mana di modem siapa-siapa kepunya telkom-telkom terus tahu-tahu dia sampai ke Google begitu jadi enggak langsung jenis ke sini ya ya selamat lewat itu paket ini diterap diurus sama si Uter kan fungsinya luter itu di networking networking itu kan fungsinya untuk memilih jalur yang tepat seperti itu ini jalur yang tepat jalur apa sih jalur apa ketika anda buka Google.com itu paketnya diterusin ke tenda-tendam sini nah ini lah jalur ini nanti sini kan banyak luter nggak cuma luternya satu doang banyak itu nanti nanti Google gitu red pokoknya ya nanti udah switch hampir sama garuk terang nggak perlu di situ Hai kone multi-layer nih dia bisa ke datang juga transport TCP UDP kita nggak bakal ngebahas ini terlalu dalam kalau kita bahas TCP gitu gitu kombinasi hardware dan software yang mengkoneksikan Hai network yang berbeda terwala terwala kita juga terlalu ribet jadi barul itu kayak mana Hai dia pengatur-atur trafik trafik mana yang boleh tapi mana enggak boleh itu ini fungsi perol atau jalur ini nanti dilewati mana itu juga pada pola Hai nah ini adalah Sumeri atau peringkasannya Hai fungsi dan operasihab peringkansi juga cuman menjelaskan itu dan ini dari Cisco dan gitu aja sih review dari network fundamental kalau ada modul-modul bukunya nanti saya kasih di bawah terima kasih sampai jumpa lagi di video saya bye bye